Salam sejahtera Bapak Ibu Surah sekalian, mari kita sama-sama datang ke hadapan Tuhan untuk kita berdoa dan merenungkan kebenaran firmannya. Bapak di surga kami bersyukur saat ini kami boleh bersama-sama merenungkan sebagian firmanmu, berbicara kepada kami setiap pribadi masing-masing supaya kami boleh memahami maksud dan rancanganmu dalam kehidupan kami. Dan kiranya Allah roh kudus menolong kami, menyatukan hati kami dengan Tuhan melalui firmanmu. Terima kasih Bapak, berbicara kepada setiap kami pribadi. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Surah sekalian, mari kita sama-sama membaca satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Filipi, kisah para rasul, kisah para rasul pasal yang ke-16. Kisah para rasul pasal yang ke-16, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-26. Bapak Ibu Surah sekalian, mari kita sama-sama memperhatikannya. Kisah para rasul pasal 16, ayat yang ke-23, demikian firman Tuhan. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Baik Bapak Ibu Soros kalian, saya mengawali renungan firman Tuhan dengan sebuah kisah nyata dari Eritrea. Eritrea adalah sebuah negara di bagian utara Afrika. Bapak Ibu Soros kalian, orang-orang Kristen di Eritrea, mereka mengalami penderitaan dan penganiayaan. Bahkan banyak diantara mereka di penjara karena iman mereka kepada Kristus. Pada tanggal 15 September 2021 yang lalu, Bapak Ibu Soros kalian di Eritrea terjadi kembali penangkapan. Ada sebuah rumah yang digerebek, kemudian di dalamnya ada lima belasan orang kurang lebih yang ditangkap. Kenapa mereka ditangkap? Karena nama mereka sudah ada di dalam list. Mereka sudah menjadi incaran. Beberapa diantara mereka sudah pernah masuk penjara dan ada yang masuk penjara lima sampai enam tahun. Kemudian mereka ditangkap lagi dan dimasukin ke dalam penjara kali ini. Bahkan ada satu diantara mereka yang sudah belasan tahun mendekam di dalam penjara. Kali ini ditangkap kembali. Bapak Ibu Soros kalian, kondisi di Eritrea seperti ini sudah diawali dari tahun 2002. Ketika mereka mengalami penderitaan, penganiayaan yang sangat brutal. Orang-orang Kristen banyak yang ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Gereja-gereja di Eritrea sebagian besar ditutup. Dan Bapak Ibu Soros kalian, ada pendeta yang bernama Girme Araya. Mereka juga ditangkap bersama dengan beberapa pemimpin gereja Injili sepenuh di Eritrea. Jumlah total orang Kristen yang ditangkap kira-kira ada 160 orang. Bapak Ibu Soros kalian, ada mereka yang dipenjarakan di dalam kontainer. Tapi kontainernya ditaruh di Padanggurun. Jadi mereka akan kepanasan pada waktu siang. Dan kedinginan bahkan hampir membeku pada malam hari. Kondisi yang sangat ekstrim membuat mereka sangat menderita di dalam penjara. Bapak Ibu Soros kalian, kisah ini memperyakkan kepada kita. Bahwa penganiayaan terhadap orang-orang Kristen. Pemenjaraan terhadap orang-orang Kristen. Sampai saat ini di berbagai tempat di belahan dunia. Masih terjadi. Dan hal ini adalah salah satu kisah yang membuktikan kepada kita bahwa. Semakin orang Kristen dianiaya dan mengalami penderitaan. Dah heran sekali mereka tidak meninggalkan imannya. Bahkan ada yang dipenjarakan belasan tahun. Mereka tetap teguh memegang iman di dalam Yesus Kristus. Mengapa orang Kristen punya iman yang begitu teguh? Mengapa orang Kristen yang sejati imannya tidak rontok? Karena penganiayaan dan penderitaan. Atau bahkan dipenjarakan. Bapak Ibu Soros kalian. Sekarang kalau kita melihat kisah ini lalu kita berkaca kepada diri kita. Bagaimana dengan iman kita. Sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca pada waktu ini. Kita bisa melihat bahwa Paulus dan Silas pada waktu itu juga sedang mengalami penderitaan dan penganiayaan. Karena memberitakan Injil. Karena iman di dalam Yesus. Demi nama Yesus mereka mengalami penganiayaan bahkan di penjara. Kisah yang kita baca di dalam kisah para rasul ini sebetulnya sedang membicarakan. Sedang menceritakan tentang bagaimana Paulus dan Silas pada waktu itu sedang menolong seorang budak perempuan. Yang dirinya dirasuk oleh roh penenung. Budak perempuan ini dimanfaatkan oleh para tuan-tuan mereka untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Karena mendapatkan hasil uang dari ramalan perempuan, budak perempuan ini. Nah berkali-kali selama berhari-hari budak perempuan ini terus berseru-seru. Kalau kita lihat di pasal 16 ayat 17. Budak perempuan ini sudah berhari-hari dia berteriak dengan kalimat seperti ini. Orang-orang ini adalah hamba ala yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Tetapi hal ini, kalau kita baca di ayat 18. Itu merupakan sebuah gangguan kepada Paulus dan Silas dan teman-temannya dalam melayani. Oleh sebab itu Paulus dan Silas, Paulus di dalam hal ini dia berpaling kepada roh itu dan kemudian menghardik dia. Demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Dan seketika itu juga keluarah roh itu. Perempuan itu dibebaskan dari belenggu roh penenung. Tapi tuan-tuan, tuan-tuan dari budak perempuan ini. Mereka tidak senang. Lalu mereka memperkarakan soal ini. Paulus dan Silas dibawa ke hadapan para penguasa kota Filipi. Dan kemudian dia juga mereka ditelanjangi, bahkan dipukul dengan tongkat. Mereka dianiaya dan kemudian mereka dimasukkan ke dalam penjara. Nah Bapak Ibu soal sekalian heran sekali. Orang yang masuk di dalam penjara masih bisa berdoa dan memuji Tuhan. Bapak Ibu soal sekalian saya punya pengalaman. Bukan pengalaman dipenjarakan. Tetapi saya pernah melayani orang-orang Kristen yang ada di dalam penjara. Suatu kali saya masih ingat di dalam kunjungan saya. Melayani orang-orang di dalam penjara. Waktu itu di sebuah kota di Indonesia saya enggak sebutkan. Saya diizinkan masuk ke penjara Paulsek dan kemudian memimpin. Pujian dan membawakan firman Tuhan di dalam. Setelah melakukan rangkaian ibadah itu kemudian ada kesempatan mereka. Ngobrol dengan kami, saya dan teman-teman pada waktu itu. Apa yang mereka katakan? Ada beberapa ya kalau disimpulkan ya. Ada beberapa yang kemudian merasa ini tidak adil. Dia tidak melakukan kesalahan. Ini adalah tuduhan yang salah tangkap. Begitu ya mereka berkelusa. Ada yang menyesal. Ya saya tidak pernah melakukan kesalahan. Baru kali ini saya melakukan kesalahan. Dan handphone saya kemudian dicek. Wah ternyata di dalamnya ada togel. Ada togel ya. Ya ini semacam judi ya. Yang melalui aplikasi handphone. Bapak Ibu sorus sekali yang lalu dia ditangkap. Dimasukkan ke dalam penjara. Orang-orang di dalam penjara biasanya diisi dengan kelukesah. Penyesalan. Merasa tidak adil. Diperlakukan tidak adil. Dan sebagainya. Berbeda sekali dengan Paulus dan Silas. Ketika mereka ada di dalam penjara. Mereka memakai waktu untuk berdoa. Dan memuji-muji Tuhan. Tentu peristiwa ini menjadi daya tarik. Bagi orang. Orang di sekitar. Yaitu sesama tahanan dalam penjara itu. Dan mereka melihat itu. Mereka melihat sebuah kesaksian. Sebuah tindakan, perilaku, sikap yang berbeda sekali. Dengan yang terjadi pada mereka secara umum. Bapak Ibu sorus kalian. Tentu ini juga merupakan sebuah kesaksian Injil. Kita lihat kemudian di bagian lain ketika. Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi. Dia juga mention. Dia mengatakan juga bahwa ada di antara kalian jemaat Filipi tentunya. Yang juga bertobat karena pelayanan di dalam penjara itu. Bapak Ibu sorus kalian. Mengapa pertanyaannya kepada kita. Mengapa Paulus dan Silas punya hati yang bisa berdoa. Dan bisa memuji-muji Tuhan. Sementara tubuh mereka penuh dengan luka. Kaki mereka dipasung. Diikat dengan rantai. Dan mereka sedang ada di dalam penjara. Sedang menghadapi penderitaan. Kalau kita lihat Bapak Ibu sorus kalian di kisah para rasul pasal yang kelima. Ayat yang ke-41. Kisah para rasul pasal yang ke-5. Ayat ke-41. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu sorus kalian. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang makam agama dengan gembira. Karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Para rasul menganggap mereka dianggap mereka melihat diri mereka sebagai orang-orang yang dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Karena dengan demikian mereka mengalami, mencicipi apa yang pernah Yesus alami. Bapak Ibu sorus kalian mereka merasa mereka sudah menggengapi apa yang dikatakan oleh Injil. Oleh firman Tuhan. Yesus pernah berkata bahwa semua pengikut Yesus akan mengalami penghinaan bahkan penganiayaan karena nama Yesus. Dan kalau kita baca di kisah para rasul, Tuhan juga sudah berbicara kepada Ananias pada waktu itu. Bahwa Tuhan akan menunjukkan kepada rasul Paulus betapa banyaknya penderitaan yang akan dia alami karena nama Yesus. Bapak Ibu sorus kalian seorang yang dipanggil Tuhan secara khusus memberitakan Injil di tempat-tempat yang sulit. Mereka adalah orang-orang yang sudah disiapkan hatinya menerima penderitaan bahkan penganiayaan karena nama Yesus. Bapak Ibu sorus kalian saya berkaitan dengan melakukan, mempersiapkan kotbah ini. Saya men-chat, saya chat ada dua teman, senior saya yang menjadi misionaris. Mereka adalah orang-orang yang sangat berdedikasi di dalam pelayanan pemberitakan Injil. Mereka juga tidak terhindar dari penganiayaan. Saya bertanya kepada salah satu di antara mereka, saya enggak sebutkan namanya. Bagaimana kau pada waktu koko menghadapi pemenjaraan? Ya, dia katakan dia ada rasa takut, tetapi segera saja Tuhan menenangkan hatinya. Dia merasakan pada saat sulit, pada saat ada di dalam kesulitan penganiayaan penderitaan, Tuhan memberikan ketenangan di dalam hatinya. Pada waktu saya bertanya tentang penganiayaan apa saja yang dia alami, Dia tidak bisa menceritakannya, karena itu merupakan sebuah trauma di dalam hatinya. Bapak Ibu sorus kalian ada lagi seorang misionaris yang lain di Indonesia yang melayani. Saya bertanya apakah dia pernah dipenjara karena memberitakan Injil. Dia katakan dia tidak pernah, tetapi teman-temannya pernah. Dia pernah dianiai dengan keras, tetapi belum pernah dipenjarakan. Bapak Ibu sorus kalian menarik sekali. Apakah kedua senior saya ini, apakah mereka meninggalkan imannya? Tidak Bapak Ibu sorus kalian. Mereka tetap memegang teguh iman di dalam Yesus. Apakah mereka meninggalkan pelayanan pemberitaan Injil? Tidak Bapak Ibu sorus kalian. Mereka semakin berapi-api memberitakan Injil. Terus melakukan misi pemberitakan Injil. Terus membuka diri kepada visi Tuhan. Dimana Tuhan mau panggil mereka. Mereka terus berjalan memberitakan Injil. Bapak Ibu sorus kalian, ketika kita dengan tekun setia melakukan pemberitaan Injil. Kita akan mengalami bagaimana tindakan Tuhan bekerja di depan kita. Sama seperti Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus, dia berdoa memuji-muji Tuhan di dalam penjara. Tentu di dalamnya ada banyak orang tahanan kemudian menjadi percaya kepada Tuhan. Apalagi Tuhan bertindak memperlihatkan sebuah peristiwa yang membuat mereka takjub. Apa yang terjadi Bapak Ibu sorus kalian? Kalau kita bisa lihat di ayat ke-26. Tuhan bertindak memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya Rasul Paulus. Dan rekan-rekannya mereka kemudian. Kita lihat ada terjadi gempa, kemudian penjara goyah, dan pintu-pintu penjara terbuka, dan belenggu, yang membelenggu kaki dan tangan mereka kemudian terlepas. Bapak Ibu sorus kalian, peristiwa ini membuat semua orang takjub di dalam penjara itu. Kita lihat Bapak Ibu sorus kalian, Kemudian, bukan hanya ketakjubkan, tapi kuasa Allah juga bekerja. Di firman Tuhan, dalam kisah para rasul ini, dicatat kepala penjara, kemudian dia mengalami injil, dia menerima injil. Dia melihat peristiwa ini, kemudian dia takut, dan dia menjadi putus asa. Lalu dia berusaha ingin membunuh dirinya. Tetapi, tindakan itu ditahan oleh Rasul Paulus. Tidak. Tidak ada yang kabur. Kami semua ada di sini. Bapak Ibu sorus kalian, kalau seorang prajurit, apalagi kepala penjara, melalaikan tugasnya, yaitu para tahanan menjadi kabur, maka dia akan dihukum mati. Oleh karena dia dikuasai oleh keputus asaan, maka dia akan membunuh dirinya sendiri. Dalam peristiwa malam itu, Rasul Paulus, memanfaatkan kesempatan itu juga untuk memberitakan injil. Karena, kepala penjara ini bertanya kepadanya, apa yang harus saya lakukan, supaya saya bisa selamat? Apa yang harus saya lakukan, supaya saya bisa selamat? Rasul Paulus berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Maka engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Bapak Ibu sorus kalian, Rasul Paulus kemudian, bersama dengan rekan-rekannya, diajak ke rumahnya. Ke rumahnya kepala penjara. Untuk apa Bapak Ibu sorus kalian? supaya Paulus dan Silas dan rekan-rekannya, bisa juga memberitakan injil, kepada seisi keluarga. Mereka semua menjadi selamat. Bapak Ibu sorus kalian, kalau kita membaca kisah para rasul, pola penginjilan ini, juga terjadi. Bukan hanya di bagian ini dicatat. Padahal bagian-bagian sebelumnya, juga terjadi. Ketika seorang selamat, mendengarkan injil, dan seramat, percaya kepada Yesus, maka seisi rumah, juga mendengarkan injil, kemudian diselamatkan. Bapak Ibu sorus kalian, apakah ini juga terjadi, di dalam keluarga kita? Ketika engkau dan saya, mendengarkan injil, kita mengalami anugerah keselamatan, di dalam Yesus. Tetapi apakah seisi rumah kita juga, mendengarkan injil, dan mengalami keselamatan, di dalam Yesus? Jikalau hanya kita yang mendengarkan injil, tetapi seisi rumah belum, maka Bapak Ibu sorus kalian, kita pakai kesempatan, kita minta kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan kesempatan, untuk seisi rumah kita juga, bisa mendengarkan injil, dan percaya kepada Yesus. Saya ingin, mengajak kita sama-sama melihat, bagian ini. jika kita dianggap layak, jika kita dianggap, berhak, menerima penghinaan, penderitaan, ataupun penganiayaan, karena nama Kristus, maka, mari kita terima itu, dengan hati yang bersuka cita. untuk saat ini mungkin, kelihatannya, kedengarannya, sepertinya, penderitaan itu masih jauh dari kita, tetapi, kalau waktu itu tiba, dan kita memiliki panggilan khusus, untuk memberitakan injil, di tempat-tempat yang sulit, Bapak Ibu Surah sekalian, kita dianggap, berhak, atau layak, mengambil bagian, seperti yang dialami oleh Yesus. Dan kalau kita menjadi seorang yang setia, menjadi seorang Kristen yang setia memberitakan injil, dan karena memberitakan injil, lalu kita mengalami penghinaan, penganiayaan, ataupun segala macam penderitaan, karena nama Yesus. Maka Bapak Ibu Surah sekalian, mari kita belajar, tetap tekun di dalam Tuhan. Tekun menghadapi penderitaan, ketekunan itu, membuat kita, kemudian bisa seperti Rasul Paulus dan Silas. Mereka bisa berdoa, dan bisa memuji-muji Tuhan, meskipun mereka sedang ada di dalam penderitaan. Dan yang ketiga, ketika kita menerima injil, atau kita memberitakan injil, dan ada satu orang yang, menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus, maka mari kita juga, memberitakan injil kepada seisi keluarga, sehingga semua, seisi keluarga, bisa mendengarkan injil, dan juga mengalami, anugerah keselamatan, di dalam Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, Indonesia, masih, membutuhkan injil. Indonesia masih membutuhkan injil. Kalau kita lihat, di seluruh dunia, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini ada peta dunia, kalau yang warnanya merah, itu adalah, penganiayaan, terhadap orang Kristen, negara-negara, dimana terjadi penganiayaan, terhadap orang Kristen, yang begitu keras, merah, itu warnanya merah ya. Tadi di depan, di depan kotbah, Eritrea termasuk, yang warnanya merah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu kemudian, yang berwarna orange, itu adalah, yang, keras juga, menganiaya orang Kristen. Negara-negara yang keras juga, menganiaya orang Kristen. Termasuk ke dalam, 50 besar. Yang kuning, yang termasuk, yang negara-negara yang, melakukan, penganiayaan terhadap orang Kristen. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, Indonesia warnanya apa? Bapak Ibu Saudara sekalian. Indonesia warnanya orange. Kalau kita lihat, di list, negara-negara yang, melakukan penganiayaan terhadap orang Kristen, versi open doors, versi majalah open doors, di tahun 2021, Indonesia termasuk di dalamnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa Indonesia termasuk di dalamnya? Karena, kalau kita lihat, ada peristiwa-peristiwa penganiayaan, terhadap orang Kristen, yang masih terjadi di Indonesia. Beberapa bagian, di negara kita ini, beberapa tempat, di bagian negara kita ini, ada yang, gerejanya ditutup, secara paksa, lalu juga ada peristiwa penganiayaan, yang kita tahu di Sulawesi Tengah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada orang-orang Kristen yang, mengalami penganiayaan, mereka dipenggal, dan dibakar hidup-hidup, pada bulan November, 2020 yang lalu. kelompok teroris di Indonesia Timur, yang kemudian, punya hubungan juga dengan, kelompok ISIS. Mereka melakukan penganiayaan, atas nama agama, terhadap, penduduk desa, yang jumlahnya, pada waktu itu, penduduk desa itu, 99 persen, penduduknya adalah orang Kristen. Mereka adalah petani, dan kemudian, karena iman, mempertahankan iman mereka, kemudian, bersembunyi, di hutan-hutan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini juga bukan peristiwa, yang sekali saja terjadi, di Sulawesi Tengah, yaitu di desa Sigi, kemudian juga terjadi, ada bom, di gereja di Makassar, dan menurut Open Doors, Indonesia ini, menempati urutan ke 47, sebagai negara, yang warganya, mengalami penganiayaan, karena iman Kristen. Bapak Ibu Saudara sekalian, rating ini naik, saya pernah baca, magazine, Open Doors magazine, beberapa tahun yang lalu, Indonesia pada waktu itu, urutannya nomor 51, sekarang ratingnya naik, ke 47. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu, sama-sama berdoa, untuk Indonesia. Sebagai penutup, dalam kotba ini, saya ingin ajak kita, sama-sama berdoa, buat Indonesia. kita berdoa untuk orang-orang Kristen, yang karena keyakinannya, mereka meninggalkan keyakinan yang lama, dan kemudian beriman kepada Yesus. Oleh karena iman kepada Yesus ini, mereka banyak yang mengalami tekanan oleh keluarga, dan masyarakat sekitar. lalu mereka membutuhkan akses kepada Alkitab. Mereka butuh Alkitab, mereka butuh pelatihan untuk membaca Alkitab, untuk memahami Alkitab, dan kemudian mereka butuh komunitas untuk bertumbuh di dalam firman. Berdoa lah Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya gereja-gereja berusaha untuk, mendukung mereka, dan ada perhatian dari pemerintah, untuk membantu, kelompok-kelompok, orang yang, merubah keyakinan ini, dan kemudian, mereka bisa ada di dalam komunitas gereja, dan melayani di gereja di Indonesia. Di antara mereka ada yang adalah anak-anak dan remaja, yang kemudian karena mereka percaya kepada Yesus, mereka mengalami diskriminasi di sekolah, mereka tersingkirkan dari komunitas mereka, karena iman kepada Yesus. Kita mohon supaya Tuhan, memberikan kekuatan kepada iman mereka, dan kemudian ada saudara-saudara seiman yang membimbing mereka, sehingga mereka tidak sendirian dalam proses pertumbuhan di dalam Yesus. Kita berdoa kepada kedua senior saya tadi yang saya sebutkan, Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka melayani di satu bagian di Jawa Timur, saya tidak sebutkan namanya, tetapi ada misi di sana yang sedang dikerjakan, ada banyak sekali orang-orang Kristen yang sudah meninggalkan imannya, karena kesulitan yang mereka hadapi di tengah-tengah situasi yang non-Kristen, dan mereka harus berjuang, biar hamba Tuhan ini, misionaris ini bisa melayani mereka melalui bidang pendidikan, dan pelayanan yang holistik, untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Berdoa juga secara khusus untuk suku yang di Lampung, yang di sana ada anak-anak orang tua yang sudah mendengarkan Injil, supaya mereka bisa di jamah Tuhan dan mereka boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita berdoa supaya melalui pelayanan pendidikan, dan melalui pelayanan yang holistik, komunitas mereka di tengah-tengah masyarakat di Lampung, mereka bisa mendapatkan pelatihan, dan kemudian mereka bisa dipakai Tuhan juga, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang ada di komunitas di Lampung ini. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita berdoa. Bapak di surga kami mengucap syukur, buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sudah mendengarkan Injilmu, kami sudah mendengarkan betapa sulitnya, saudara-saudara kami seiman di banyak tempat, di berbagai belahan di dunia ini, dan juga di Indonesia termasuk di berbagai tempat, yang sedang menghadapi kesulitan, penghinaan, diskriminasi, penganiayaan, bahkan dipenjarakan, karena beriman kepada Yesus. Ya Tuhan tolonglah, biar saudara-saudara kami ini boleh, mendapatkan perhatian dari pemerintah, mereka boleh dikuatkan imannya, oleh saudara-saudara seiman saling menopang, untuk mendoakan, mendukung mereka, untuk bisa bertumbuh bersama di dalam Yesus. Ya Tuhan, apa yang Tuhan berikan kepada kami semua, sesama saudara seiman, biarlah Tuhan gerakkan kami juga untuk boleh, ikut bersumbangsi, saling sesama menanggung, penderitaan yang mereka alami. Tuhan kami mau peduli, kami mau peka, terhadap kebutuhan, yang mereka butuhkan, di dalam keinginan untuk bertumbuh, di dalam Yesus. Ya Tuhan tolonglah, biar Tuhan juga pakai, setiap, setiap orang yang ada, di dalam komunitas, yang dekat dengan mereka, supaya mereka boleh juga saling men-support, memberikan dukungan kepada saudara-saudara yang sedang bergumul dengan penderitaan, karena nama Yesus. Ya Tuhan kami mau berdoa, untuk saudara-saudara seiman yang ada di Jawa Timur. Mereka sedang bergumul, karena iman di dalam Yesus, mereka terhimpit, mereka mengalami diskriminasi, dan mereka kesulitan untuk mempertahankan iman di dalam Yesus. Ya Tuhan tolonglah, kami berdoa secara khusus kepada hambamu, seorang misionaris, sekeluarga, mereka melayani di sana, melalui pelayanan pendidikan, melalui pelayanan counseling, mereka melayani orang-orang Kristen, yang sedang bergumul dengan penghinaan dan penganiayaan. Tuhan tolong mereka, supaya mereka boleh terus berpegang kepada iman yang teguh, di dalam Tuhan. Kami juga berdoa kepada orang-orang Kristen yang ada di Lampung, mereka yang sudah mendengarkan Injil, mereka butuh kekuatan iman, untuk terus bertahan di tengah-tengah situasi, keluarga ataupun masyarakat yang tidak menerima mereka, bahkan menekan mereka. Ya Tuhan tolonglah, kuatkan iman mereka, dan biarlah di dalam kehidupan mereka sehari-hari, mereka sanggup menjadi saksi-saksi Tuhan, dan boleh bertumbuh dan memberitakan Injil kepada sesama keluarga mereka juga. Ya Tuhan kami percaya, imanmu berkata seorang diselamatkan, maka seisi keluarga juga akan mendengarkan Injil dan diselamatkan. Tuhan kiranya ini terjadi di kondisi-kondisi yang sulit seperti yang mereka hadapi. Tuhan kami berdoa kepada hambamu, seorang misionaris yang melayani di Lampung. Tuhan kau berikan kekuatan, Tuhan berikan hikmat, Tuhan gerakkan dia, lebih lagi untuk bisa terus melayani di daerah Lampung, dan menjangkau jiwa-jiwa kepada engkau. Terima kasih Bapak, kami serahkan, doa ini ke dalam tanganmu, kiranya engkau sendiri yang menjawabnya sesuai dengan kehendakmu. Bertindaklah ya Tuhan, dan jadikanlah anugerah keselamatan itu sebagai anugerah yang luar biasa bagi orang-orang yang sedang mencari engkau, jiwa-jiwa yang sedang mencari engkau, dan mereka menemukannya di dalam Yesus. Terima kasih Bapak, biarlah Injil menjadi pengharapan bagi semua orang di Indonesia yang sedang mencari Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami-kami berdoa. Amin.